Diduga mengalami masalah kelistrikan pada bagian mesin, sebuah bus dinas polisi milik Polda Metro Jaya, Senin petang terbakar di area luar gedung Sekretariat Negara Perempatan Harmoni Gambir, Jakarta Pusat. Api yang membakar bagian belakang bus ini sempat membuat panik pengendara di jalan raya. Bus yang ditumpangi tiga anggota Sabara Polda Metro Jaya ini terbakar saat melintas di area luar gedung Sekretaris Negara Perempatan Harmoni Gambir, Jakarta Pusat, Senin petang, api sempat menyala di dalam mesin bus dan sempat memunculkan asap pekat yang membuat pengendara di sekitar bus sempat panik. Api yang berasal dari kap mesin pun langsung membesar dan nyaris menyambar ke seluruh badan bus. Beruntung api berhasil dipadamkan petugas menggunakan tabung pemadam kebakaran. Dugaan sementara percikan api berasal dari hubungan arus pendek listrik pada bagian kabel di dalam mesin. Mobil apa sih bang? Mobil polisi. Iya, kenapa itu bang? Wah, kalau itu kurang tahu saja ini. Kurang anggih sih. Banyak naga. Tapi keluar asap bang? Keluar asap. Pas sampai ke sini udah mati, asap doang. Gak anggih ya. Bus Nas yang biasa mengangkut satu kompi pasukan pengaman aksi unjuk rasa ini kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya menggunakan mobil derek. Peristiwa kebakaran bus ini sempat memacetkan arus lalu lintas dari arah Juanda menuju Tomang dan Gajah Mada. Ranistone Sanjaya, MNC Media, Jakarta.